Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ke latihan usian IBA 2 soal nomor 21 sampai dengan 30 jawaban nomor 21 adalah C kegiatan yang menerapkan gaya gesek adalah kegiatan pada pilihan jawaban C yaitu korek api yang menyalahkan gaya gesek pada bagian korek api diberi campuran zat kimia khusus sehingga ketika keduanya bergesekan akan timbul percekan api gambaran A pilihan jawab A adalah penerapan gaya otot olahragawan yang memberikan gaya penerapan gaya otot, olahragawan yang memberikan gaya otot pada dumbbell akan menyebabkan dumbbell terangkat gambar jawaban B adalah penerapan gaya magnet yaitu magnet diterapkan pada alat pengangkut sampah, sampah yang berbeda logam akan mengangkut sampah, sampah yang berbahan logam akan tertarik, halis memudahkan mengangkut sampah, hadapan gambar nomor D adalah gaya gravitasi, 22 jawabannya adalah B pemuaian terjadi jika benda dimanaskan sehingga suhunya naik, pada proses pemuaian ukuran benda akan besar daripada ukuran sebelumnya botol yang mengalami pemuaian adalah botol A udara pada botol A memuai sesuatu botol dimasukkan dalam air panas lalu menempati ruang balon sehingga balon mengambang ada pun peristiwa yang terjadi pada botol B adalah penyusutan udara pada botol B menyusut setelah botol dimasukkan dalam air es hal ini menyebabkan botol mengempis hal ini menyebabkan botol mengempis jadi hasil percobaan berupa gas saat didinginkan uap air tersebut berubah menjadi minyak cair membuat cincau dari jaun cincau membuat perubahan wujud membegu cair menjadi padat menyemurikan asin memanfaatkan perubahan wujud menguap cair menjadi gas memanaskan mentega dalam wajan untuk menggoreng membuatkan perubahan wujud mencair padat menjadi cair 24 jawabannya C seorang dapat meluncur dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena pengaruh gaya gravitasi gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain dari arah pusat benda bersangkutan dalam peristiwa ini ketinggian meluncur permainan flying fork juga menerapkan gaya otot yang ditunjukkan dengan seseorang yang memegangi tali saat meluncur ketika katrol bersentuhan dengan tali menunjukkan penerapan gaya gesek katrol dapat bergerak pada tali karena gesekan katrol flying fork menerapkan gaya gesek, gaya otot dan gaya gravitasi 25 jawabannya adalah C pada gambar A memperlihatkan bahwa gaya magnet dapat menembus penghalang terbukti bahwa magnet lampu menarik paku yang berada di atas kaca pada gambar B memperlihatkan bahwa magnet menarik benda-benda tertentu pada gambar tersebut magnet mampu menarik benda-benda magnetis seperti paku sedangkan benda non-magnetis seperti kertas tidak dapat tertarik oleh magnet 26 jawabannya adalah C pada rumah tersebut terdapat 4 ruangan dengan lampu penerangan masing-masing yang dirangkai dalam satu rangkaian listrik lampu ruangan A dan C dirangkai satu secara seri demikian juga lampu ruangan B dan ruangan D juga disusun secara seri kemudian kedua rangkaian ini diparalel pada rangkaian seri apabila salah satu padam maka lampu yang lain juga akan padam sedang pada rangkaian paralel apabila salah satu lampu padam lampu lainnya tidak ikut padam jadi rangkaian yang tepat sesuai ilustrasi adalah rangkaian pada pilihan jawaban C 27 jawabannya B salah satu sifat bunyi adalah bunyi dapat dipantulkan bunyi pantul banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari selain dimanfaatkan manusia seperti untuk mengukur kedalaman gua dalam laut bunyi pantul yang dimanfaatkan oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba kedua hewan ini memantulkan bunyi pantul untuk navigasi atau mencari mangsa kelelawar akan meluarkan bunyi dan akan mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang dibantulkan oleh objek-objek di sekitarnya dengan menggunakan bunyi pantulan tersebut kelelawar dapat mengidentifikasi keberadaan mangsanya jadi jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B 28 jawabannya D bayangan benda selalu berlawanan dengan sumber cahaya contohnya jika sumber cahaya berada di sebelah kiri bayangan berada akan berada di sebelah kanan pada gambar tersebut senter sebagai sumber cahaya berada di sebelah timur maka bayangan berada di sebelah barat jika senter dipindah ke sebelah barat daya maka bayangan akan berada di sebelah timur laut 29 jawabannya adalah C gambar 1 adalah alat musik selu cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara digesek gambar 2 adalah gambar angklung gambar 2 adalah gambar angklung angklung dibunyikan dengan cara digetarkan gambar ketiga adalah musik narakas cara membunyikan alat musik ini sama dengan angklung yaitu digetarkan gambar 4 adalah alat musik tifa cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dibukul jadi alat musik yang digetarkan adalah angklung dan marakas 30 jawabannya adalah B setrika dan solder harus dihubungkan dengan listrik agar dapat menghasilkan panas perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas blender membutuhkan energi listrik agar dapat menggerakkan pisaunya perubahan energi saat blender digunakan adalah energi listrik menjadi energi gerak laptop membutuhkan energi listrik baik dari baterai isi ulang maupun dari listrik PLN maka dapat digunakan secara umum perubahan energi pada laptop saat digunakan adalah energi kimia menjadi energi listrik lalu menjadi energi cahaya demikianlah anak-anakku jawaban latihan ujian IPA 2 bagian 2 nomor 11 sampai dengan nomor 30 semoga anak-anakku dapat mengerjakan latihan ujian IPA ini dengan baik wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati